mosfet selalu pecah seperti ini ya apa penyebabnya mosfet power supply switching dipasang baru pecah ini dari atas komponen-komponennya kalau kita balik dari bawah ini belum kelihatan dan saya kasih dekat lagi ya ini ya ini circuit snubber penyebabnya karena tidak bekerja akan kami jelaskan sedikit lagi ya kami jelaskan sedikit kenapa bisa sampai pecah mosfetnya dari 300 volt ini pulsa kan masuk pulsa masuk pulsa positif ya ini ya masuk ke gulungan trafo bagian primer jadi 300 masuk sampai ke drain mosfet 300 ini juga terlihat karena positif masuk dioda dia berjalan sampai ke kapasitor ya dan juga melalui resistor pertama kedua ketiga kemudian kembali ke tegangan sumber itulah 300 volt saat pulsa positif dia akan berjalan seperti itu dan juga tegangan 300 ini masuk ke gulungan yang kedua sampai pada pin trafo yang ketiga dan juga gulungan ini ke pin trafo yang keempat ini adalah pin yang ke ground atau nol yang negatif ya jadi kita lihat disini pada posisi ini 300 volt yang tegangan sumber adalah plus dan pada pin yang keempat adalah negatifnya disini kita lihat saat power supply ini mosfet itu kan on off on off sesuai pulsa ya pulsa pulsa negatif positif jadi saat pulsa negatif dia off gitu ya seperti ini ya nah saat pulsa negatif ini input tegangan tidak ada ya ini karena contoh saya kasih tidak ada saja tegangan jadi trafo ini mengeluarkan tegangan sendiri namun polarisasinya terbalik jadi seperti ini dia terbalik polarisasinya yang negatif jadi positif yang positif 300 volt itu dia akan mengalir untuk mengalir ke semua jalur negatif ya jadi semua jalur negatif akan menjadi positif 300 volt DC disini saya kasih contoh ke jalurnya source ya karena lebih gampang yang kelihatan kalau basisnya terlalu banyak ya jadi kita lihat sampai pada dioda ini desktop namun dia menembus lewat resistor-resistor tiga resistor itu dan menuju ke source dan inilah penyebabnya mosfet menjadi dihancur karena rangkaian snubbernya macet jadi teman-teman kita lihat jadi yang harus kita ganti adalah dua komoden ini walaupun diukurnya baik mendingan kita ganti karena saat hidup dikasih tegangan sehingga dia akan tidak bekerja Oke terima kasih sudah menonton video kami